Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Brutu. Sekarang ini saya akan sedikit bicara atau menanggapi tentang pernyataan seorang guru besar di Mistik Universitas Maturutara tahun 80-an yang menyatakan pak-pak akan punah. Lebih spesifik digatakan bahasa pak-pak akan punah apabila para pendukungnya tidak berusaha untuk melestarikan dan mengembangkannya. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh berbagai pihak pada saat itu yang ada yang menanggapi positif dan ada yang menanggapi negatif. Yang negatif menyatakan bahwa Profesor Amin Ritwan tersebut dianggap melecehkan. Padahal yang positif menyatakan itu pertanda bahwa orang pak-pak harus jeli dan harus berusaha untuk mempertahankan budaya dan bahasanya. Pada saat itu dibuatlah suatu seminar tentang kebudayaan pak-pak yang dipromotori oleh mendiang Kadim Brutu SH pada saat itu. Dan dilaksanakanlah seminar itu di Hotel Danutoba. Kami salah satu pembicara pada saat itu. Dan kami dalam posisi yang netral artinya iya dan tidak. Karena pernyataan itu memang bisa iya. Bila mana kita semua warga pak-pak dimanapun berada tidak berusaha untuk mempertahankan diri. Atau dengan istilah pak-pak disebut tidak berusaha untuk menjunjung lupuk. Jadi kami tidak dalam posisi mendukung atau mencelah pernyataan tersebut. Kenyataan-kenyataan tersebut sebenarnya terjadi sekarang ini. Terakhir ini saya sering pulang ke kampung. Anak-anak milenial atau anak-anak yang baru berumah tangga itu kelihatannya tidak mengajarkan bahasa pak-pak kepada anak-anaknya. Mungkin itu dianggap satu kemajuan bagi mereka. Bagi saya sendiri itu satu kemunduran. Karena zaman saya anak-anak waktu saya SD. Di sekolah pun SD. Kami dalam proses belajar-mengajar menggunakan bahasa pak-pak. Setelah kelas tiga baru menggunakan bahasa Indonesia. Itu pun masih dicampur-campur guru dengan bahasa Indonesia dan bahasa pak-pak. Jadi pernyataan profesor tersebut sebenarnya terbukti sekarang. Bahwa hati-hati semua warga pak-pak baik yang di lebuh maupun di perantauan harus tetap konsisten untuk mempertahankan dan melestarikan dan bahkan mengembangkan budaya khususnya bahasa pak-pak tersebut. Pada video kami kali ini kami mencoba untuk mengenalkan bahasa pak-pak. Dan ini akan kami bikin berseri. Video kali ini menerjemahkan tentang bilangan. Kita mulai dari satu sampai seratus. Satu bahasa pak-paknya sadar. Dua bahasa pak-paknya dua. Tiga bahasa pak-paknya terlup. Empat bahasa pak-paknya empat. Lima bahasa pak-paknya lima. Enam bahasa pak-paknya enam. Tujuh bahasa pak-paknya pitu. Lapan bahasa pak-paknya waluh. Sembilan bahasa pak-paknya sipah. Sepuluh bahasa pak-paknya sipuluh. Sebelas bahasa pak-paknya sipuluh sadar. Dua belas bahasa pak-paknya sipuluh dua. Tiga belas bahasa pak-paknya sipuluh teluh. Empat belas bahasa pak-paknya sepelempat. 15, bahasa papaknya 10-5 16, bahasa papaknya 10-6 17, bahasa papaknya 10-7 18, bahasa papaknya 10-1 19, bahasa papaknya 10-10 20, bahasa papaknya 20 Demikian seterusnya 30, bahasa papaknya 10-10 40, bahasa papaknya 40 50, bahasa papaknya 50 60, bahasa papaknya 60 70, bahasa papaknya itu 10 80, bahasa papaknya waluh 10 90, bahasa papaknya sibah 10 100, bahasa papaknya 100 1000, bahasa papaknya 1000 Dua ribu bahasa papaknya dua ribu Demikian seterusnya Sampai sejuta bahasa papaknya Sejuta Dua juta, dua juta Dan seterusnya Demikian pelajaran kita hari ini tentang Mengenal bilangan dalam bahasa papak Berikutnya kami akan mengenalkan Seperti kata kerja, benda-benda Rumah tangga, nama tubuh-tumbuhan Dan lain-lain sebagainya Silakan anak-anak kita yang dirantau Untuk tetap belajar Kami mengharapkan dari Youtube ini Nanti kita dapat mengajari anak-anak kita Untuk berbahasa papak Terutama warga papak yang tinggal di perantauan Demikian video kami kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe dan share Dan beri komentar teman-teman Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe dan share Jangan lupa untuk subscribe dan share Jangan lupa untuk subscribe dan share